Lingsi telah menantang Hachishi Enbido untuk bertarung kembali dengan Ryuko dalam waktu seminggu lagi. Meskipun Ryuko sendiri tidak tahu apakah ia akan mampu menang atau tidak, hanya saja satu hal yang pasti, dirinya bertekad bahwa ia akan mampu melampaui Hachishi Enbido. Setelah Lingsi mengetahui bahwa Ryuko sebenarnya memiliki misi spesial yang belum diselesaikan, dan apalagi misi itu berkaitan dengan Korek of the Sacred Mountain. Lingsi pun lantas akan segera membantunya karena ia tahu bahwa misi Ryuko tersebut merupakan gerbang agar Ryuko bisa bersinar seperti Ryuko Zong yang ada di kehidupannya yang sebelumnya. Misi spesial Korek of the Sacred Mountain adalah sebuah misi bagi Ryuko untuk menemukan sebuah gunung suci dan agar dia bisa mendapatkan keberanian dengan cara menaiki puncaknya. Dan untuk lokasi keberadaan gunung suci, tidaklah diketahui. Tidak ada satupun tanda pada peta yang menunjukkan di mana gunung suci itu berada. Rekan-rekan yang lain mulai terheran-heran dengan keanehan misinya Ryuko tersebut, dan mereka mulai beranggapan daripada mencari hal yang tidak pasti itu, lebih baik agar Ryuko berlatih saja. Namun, Lingsi masih mencoba mengingat-ingat kembali ketika Ryuko Zong sedang diwawancara. Yang mana, di kehidupan Lingsi sebelumnya, Ryuko Zong pernah mengatakan bahwa ia menemukan kekuatannya itu di perpustakaan. Dan singkat cerita, dengan arahan dari Lingsi, mereka semua pun pindah ke perpustakaan. Sesampainya di perpustakaan, Lingsi langsung menemui NPC penjaga perpustakaan dan menanyakan di mana ia dapat mencari informasi mengenai Blazing, yang merupakan atribut tambahan yang dimiliki oleh beberapa player. Rilis pun sontak terkejut mendengar kata Blazing itu, karena memang akhir-akhir ini sedang heboh membicarakan player yang memiliki atribut spesial tambahan berupa Blazing. Apalagi setelah banyak player yang berawaken dengan sebuah Blazing, hal itu membuat hal-hal mengenai Blazing banyak diperbicarakan di dalam forum Heavenland. Dan Blazing Gigant TV milik Little Ryuko, itu juga merupakan atribut yang sangat spesial. Dan Lingsi juga tahu, pasti player dengan atribut spesial juga akan memiliki misi spesialnya sendiri. Setelah mendengar apa yang Lingsi cari, NPC kemudian mengantarkan mereka ke tempat rak buku di mana berisikan informasi-informasi mengenai Blazing. Orang-orang sangat terkejut setelah melihat bahwa ternyata buku yang membahasnya. Berjumlah ribuan. Dan Lingsi lalu memberitahukan teman-temannya, bahwa memang Heavenland adalah sebuah dunia yang tak terbatas. Dan informasi mengenainya akan terus bertambah lagi seiring berjalannya waktu. Informasi yang disediakan peta sangatlah terbatas, dan kebanyakan informasi berada di tempat yang harus mereka temukan terlebih dahulu keberadaannya. Dan kini, begitu juga untuk misinya Ryuko. Lingsi meminta teman-temannya untuk mencari petunjuk mengenai di mana informasi untuk misi Ryuko itu berada. Dan singkat cerita, 3 jam pun berlalu. Mereka masih terus membaca buku untuk mencari petunjuk. Beberapa di antara mereka masih semangat membaca buku, meskipun rekan mereka si Narlo malah tertidur, dan juga Dark Feather yang malah terus melamun di depan jendela. Mengingat jumlah informasinya ternyata sangat tahuas, Tilis mulai ragu apa mereka benar-benar akan mampu mendapatkan informasinya atau tidak. Sedangkan Lingsi, dirinya yang berpikir bahwa mereka sudah berada di tempat yang tepat. Namun kenapa mereka belum juga menemukan satupun petunjuk mengenai misinya Ryuko. Dan bahkan, Lingsi tak menemukan satupun hal mengenai blazingnya Little Ryuko. Dan 6 jam kemudian, Narlo, Ryuko, dan Tilis, mata mereka kini sudah tak kuat lagi untuk membaca buku. Namun mereka bertiga, kini malah terkejut melihat Dark Feather masih serius membaca buku. Meskipun sebenarnya buku yang dibaca olehnya itu, malah buku tentang cerita cinta yang paling menyentuh hati. Kini, Lingsi mulai berpikir, apa mungkin keputusan untuk mencari petunjuk dari buku adalah keputusan yang salah? Karena jika dipikir-pikir, Little Ryuko bukanlah jenis orang yang memiliki kesabaran dalam mencari petunjuk lewat buku. Mengingat bahwa kepribadiannya Ryuko di kehidupannya masa lalu dengan saat ini pastilah sama. Lingsi pun mulai bertanya-tanya apa yang sebenarnya Ryuko temukan di perpustakaan. Tanpa terasa, matahari mulai terbenam. Ryuko mulai terkejut mengetahui hal itu. Lalu Tilis dirinya juga tak menduga bahwa ia masih bisa membaca buku selama itu mengingat dirinya sangatlah malas ketika masih bersekolah. Hingga saat Narlo mengatakan bahwa sinar matahari tenggelam membuat kaki gunung terlihat lebih indah. Sontak ucapan Naro itu pun membuat Lingsi terkejut. Lingsi kemudian langsung bertanya pada NPC, apa di masa lalu tempat itu adalah sebuah gunung? Mendengar pertanyaan itu, NPC lalu menjawab bahwa itu benar. Pada zaman kuno, tempat perpustakaan berdiri itu adalah sebuah gunung. Dan Lingsi kini mulai menyadari bahwa petunjuknya bukanlah pada hal-hal yang ada di dalam perpustakaan, melainkan pada lokasi geografisnya. Little Ryuko, fokus dan coba rasakan. Keluarkan semua keberanian dari dalam dirimu yang membuatmu ingin menjadi lebih kuat. Little Ryuko mulai memfokuskan pikiran dan keberaniannya. Dan tak selang lama kemudian, muncullah aura energi yang menarik perhatiannya Ryuko menuju ke suatu simbol yang berada di atas rak buku. Simbol itu terasa seperti sedang memanggil Ryuko. Dan tak selang lama kemudian, sebuah pintu rahasia pun terbuka. Yang mana pintu itu terhubung ke suatu portal untuk menuju ke tempat misinya Ryuko berada. Itu adalah sebuah portal eksklusif untuk Little Ryuko yang artinya hanya Ryuko sendiri saja yang bisa memasukinya. Sebuah misi eksklusif. Gegeh. Ucap Darkhider. Little Ryuko, kami tidak bisa menemanimu ke sana. Ucap Tilis. Kalian semua. Ryuko, apakah kau siap? Ini adalah misi khusus untukmu. Tidak ada yang tahu kesulitan macam apa yang akan kau hadapi di dalam sana. Saudara Lingsi, kau telah mengajarkanku bahwa tak peduli kesulitan apapun itu, kau harus berani menghadapinya. Pelajaran itu benar-benar ku ingat di dalam hatiku. Aku bukan lagi Little Ryuko yang cengeng. Semuanya, terima kasih atas bantuan dan kesabaran kalian selama ini. Aku siap. Aku pastikan, aku akan kembali dengan menjadi lebih kuat. Pria kecil, kembalilah dengan kemenangan. Ya, kami akan menunggumu. Dan Ryuko pun lalu memasuki portal tersebut untuk menjalankan misinya. Uji coba untuk mencari keberanian. Aku tak menduga. Pertarungan dengan Hachisi Enbido ternyata menuntunnya menuju kesempatan ini. Di kehidupan ini, Little Ryuko pada akhirnya memulai melangkahkan kakinya untuk menjadi Sacred Mountain Little Ryuko. Beberapa hari kemudian, Hachisi Enbido menitipkan surat pada Narlo yang menyatakan bahwa ia menerima tantangan untuk berduel. Dan secara mengejutkan, Guildmaster Admon Thousand Autum, Hugh Genshin, telah memilih sendiri tempat berduelnya dan juga ia akan datang untuk menyasihkan duelnya juga. Itu memang benar-benar di luar perkiraan dan setelah mengirimkan pesan pada Ryuko mengenai lokasi duelnya, semuanya yang tersisa kini hanyalah menunggu dan berharap semoga Ryuko dapat menyelesaikan ujiannya tepat waktu. Singkat cerita, satu minggu pun berlalu, tempat duel yang dipilih adalah Red Lift Arena. Hugh Genshin terlihat sudah sampai di tempat itu terlebih dahulu, lalu disusul Lingshi yang mengatakan bahwa ia tak menduga Hugh Genshin secara pribadi mau hadir secara langsung. Hugh Genshin lantas menjawab bahwa ia datang karena tanker utamanya akan berduel dan apalagi hubungan antara guild saat ini sedang sangat sensitif. Jadi sudah seharusnya ia datang. Selain itu, Hugh Genshin juga telah memilih untuk menggunakan arenanya Guild Thousand Autum untuk berduel. Hal itu bertujuan untuk mengurangi jumlah penonton dan tidak peduli siapapun yang menang. Itu hanyalah sebuah pertarungan pertarungan persahabatan. Jadi Hugh Genshin berharap hasilnya nanti tidak akan merusak hubungan antara kedua guild. Di arena, Hachi si Enbido mulai mengeluh karena Ryuko belum juga datang dan berpikir Ryuko benar-benar akan mengecewakannya. Dan ucapan Enbido itu lantas membuat Pilis sangatlah kesal dan memintanya agar tidak perlu terburu-buru. Rekan-rekan Ryuko yang lain juga mulai cemas karena sudah seminggu tak ada kabar sama sekali dari Ryuko dan mereka penasaran apa mungkin Ryuko dapat datang tepat waktu. Dan juga di bangku penonton juga ada Tempterus dan Tabas Jengo. Mereka berdua yang masih tidak terima karena telah dikalahkan tim Shadow di Mad King Denjen. Kali ini mereka berdua juga cukup kesal karena Penumbra telah menggunakan nama Hachi si Enbido untuk membuat mereka semakin terkenal. Sepertinya, Little Ryuko telah menghilang dari pertarungan ucap Yugen Sin. Tidak, dia akan datang jawab Lingshi dengan sangat yakin. Hingga tiba-tiba muncullah sebuah portal di pinggir arena dan ternyata yang membuat portal itu adalah Tiana. Kita sampai tepat waktu. Saudara Tiana, terima kasih telah membawa aku ke sini. Ih, itu, siapa itu? yang ternyata itu adalah Little Ryuko. Setelah menjalani ujian dalam misinya, kini tubuh Ryuko benar-benar sudah berubah. Dia tak lagi terlihat seperti anak kecil. Itu Little Ryuko. Dia di sini. Ryuko, biar kulihat seberapa banyak perkembanganmu. Ucap Lingshi sembari mengirimkan equipment set untuk Ryuko kenakan. Sebenarnya, aku sangat ingin menceritakan apa yang kulalui selama seminggu ini. Tapi, ayo tunggu sampai aku memenangkan pertarungannya terlebih dahulu. Ucap Ryuko yang langsung maju memasuki arena dengan equipment set baru yang telah terpasang. Terlihat bagus. Tunjukkan padaku seberapa banyak kau berubah. Namun tiba-tiba Enbido terkejut dengan kekuatan besar yang sedang dikeluarkan Ryuko. Karena saat ini, Ryuko sudah bisa merasakan detak jantung dari bumi. Waktu lalu mundur seminggu yang lalu di saat Ryuko baru memasuki tempat misinya. Ketika Ryuko masih terheran-heran mengenai dimana dirinya berada, tiba-tiba muncul seekor hewan yang ternyata itu adalah seekor rusa yang sangatlah besar. Rusa itu langsung menggigit pakaiannya Ryuko dan lalu melemparkannya untuk menaiki tanduknya. Dan kemudian, rusa itu pun membawa Ryuko pergi bersamanya. Ryuko masih belum tahu kemana rusa itu akan membawanya hingga terlihat sebuah pohon besar yang sudah layu yang ternyata rusa itu menurunkan Ryuko tepat di depan pohon tersebut. Ryuko yang masih terheran-heran mengapa segala sesuatu di tempat itu sangatlah besar. Kemudian, ia menanyakan rusa itu kenapa membawanya ke tempat tersebut. Dan ternyata, rusa itu mampu berbicara. Rusa itu menjawab Ryuko bahwa ia meminta agar Ryuko menghidupkan kembali pohon besar tersebut. Tugasnya adalah untuk membawa Ryuko ke tempat itu dan agar Ryuko bisa menyelesaikan misinya. Ryuko sangat terkejut bahwa tugasnya adalah menghidupkan kembali pohon besar itu. Melihat pohon besar itu sudah lama sekali layu, ia pun berpikir bahwa jika ia menyirami pohon tersebut, maka benar-benar akan menghabiskan waktu yang sangat lama. Rusa mengatakan bahwa sebenarnya pohon itu masih lah hidup. Jadi ia meminta agar Ryuko mendengarkan suaranya. Ryuko kemudian mendekatkan telinganya pada pohon untuk mendengarkannya. Namun ternyata cara itu salah. Rusa meminta Ryuko mendengarkannya melalui hatinya. Hingga di saat Ryuko berkonsentrasi untuk merasakan suara pohon tersebut melalui hatinya, tiba-tiba ia mendengar sesuatu. Bocah kecil, kau adalah orang pertama yang datang ke Forest of the Mountain. Maukah kau mengwarisi detak jantungku? Pria kecil, kau memiliki bagian kekuatan yang mampu menghubungkan antara surga dan bumi di dalam tubuhmu. Akan tetapi, itu masihlah tertidur sangat dalam. Kekuatan itu juga sedang menunggu untuk berbunga dan membuahkan hasil. Ryuko masih tidak mengerti dengan apa yang makhluk besar itu katakan. Hingga tiba-tiba makhluk besar itu pun menghilang. Ryuko berpikir bahwa mungkin tadi itu hanyalah sebuah ilusi dan kemudian rusa besar berubah wujudnya menjadi seperti manusia. Ia mengatakan bahwa pohon kuno saat ini sedang sangatlah lemah. Ia membutuhkan cahaya matahari yang baru, pupuk yang baru dan blazing baru. Kau, apa kau adalah rusa yang tadi? Aku adalah penjaga tempat ini dan juga adalah pemandumu. Ini adalah benih kekacauan yang makhluk tertinggi tinggalkan di dunia ini. Tak ada yang tahu buah apa yang akan dihasilkan dan juga blazing apa yang kamu bawa. Hmm, jadi itu adalah keberanian. Keberanian? Keberanian yang berdiri tegas dan kuat di antara surga dan bumi takkan pernah runtuh. Petualang, ini adalah waktunya untuk pergi. Ryuko Zong, kau hanya bergantung pada dirimu sendiri mulai dari sekarang. Apa yang menunggumu adalah cobaan yang sangat berat dan kejam. Apa kau siap menerima tantanganmu? Tentu saja, untuk inilah aku datang. Bagus, membangkitkan kekuatan yang tertidur di dalam dirimu adalah terserah padamu. Dan Ryuko pun lalu dikirim ke suatu tempat. Singkat cerita, Ryuko pun telah sampai dirinya masih terheran-heran mengenai dimana ia berada. Di atasnya terlihat sangat gelap, hanya saja ia dapat merasakan bahwa di atasnya terdapat tempat yang tiada akhir. Hingga kemudian muncullah notifikasi tantangan misi The Trial of Sacred Mountain. Dan lalu, diikuti dengan kemunculan sesuatu di tiga titik yang berbeda. Ketiga sosok itu adalah Korup Mountain Orb, level 1. Dan misi di lantai 1 adalah mengalahkan tiga mountain orb. Dan Ryuko pun sangat terkejut karena di hadapannya kini tiba-tiba ada sebuah tantangan pertarungan. Gravity, lava lance. Kekuatanku telah diserapnya. Dia telah mengalihkan kekuatan pukulanku dan menyalurkannya ke permukaan. Di waktu saat ini, Haji si Enbido benar-benar sangat terkejut setelah mengetahui pukulannya tidak mempan pada Ryuko. Begitu juga dengan rekan-rekannya Ryuko. Mereka bahkan tidak menduga bahwa itu masihlah Ryuko yang mereka kenal. Berpikir bahwa kau mampu berkembang dengan sangat pesat hanya dalam waktu seminggu. Sungguh menarik. Hah, dia benar-benar mampu membuat Haji si Enbido yang kemalas itu menjadi harus serius. Itu belumlah seluruh kemampuannya Little Ryuko yang saat ini. Setiap bagian dari bumi ini memiliki detak jantungnya sendiri. aku bisa merasakannya. Menyalurkan efek seranganku ke permukaan. Dapatkah kau menggunakannya untuk yang kedua kalinya? Jika hanya itu yang kau pelajari, maka itu tidaklah cukup. Little Ryuko, menghindarlah! Namun, serangan tinju sebanyak tiga kali berturut-turut dengan telak mengenai Ryuko. hanya saja di mata Kyu Genshin, dirinya dapat melihat bahwa sebenarnya Ryuko dengan sengaja menerima ketiga pukulan dari Enbido tadi. Apa seranganmu hanya segini dibandingkan pukulanmu yang telah membuatku terbang terakhir kali? Setelah satu minggu ketiga pukulanmu ini, aku tak merasakan apapun. Ketika di misi trial, usaha Little Ryuko untuk menyelesaikan tantangan power ternyata juga membuat dirinya harus mengalami peningkatan rasa sakit yang akan terus meningkat sesuai dengan di lantai berapa dia berada. Di lantai 34, dengan peningkatan rasa sakit sebesar 34 kali lipat, hal itu sudah benar-benar membuatnya tersiksa. Bahkan, hanya untuk bergerak sedikit saja sudah sangat sakit untuknya. Apalagi mengingat jumlah lantai yang harus dia naiki masihlah banyak, yang mana di setiap lantainya juga diharuskan menghabisi monster yang terus semakin kuat. Setelah menyelesaikan lantai 34, Ryuko cukup terkejut karena tak lagi muncul portal untuk menuju ke lantai selanjutnya, hingga di saat ia menuju pintu menuju ke sisi luar tower. Dari sisi itu ia lalu menyadari bahwa masih banyak lantai yang harus ia lewati. Rasa sakit yang terus meningkat benar-benar membuat seseorang memilih lebih baik untuk mati. Namun, karena Ryuko terus memilih memanjat tower, maka penyiksaan itu membuat Ryuko harus merasakan terjangan rasa sakit selayaknya gelombang tsunami. Berturut-turut ia mencoba terus bertahan dan berjuang hingga di saat ia mencapai lantai 90, tangisan kesedihan little Ryuko pun mulai menghilang. Hal itu dikarenakan rasa sakit yang ia rasakan benar-benar telah melumpuhkannya dan hanya tersisa tekat yang mana dirinya harus tetap bisa bertahan. di masa kini Hakishi Enbido juga mulai terkesan pada Ryuko yang mampu menerima secara langsung serangannya. Selain itu, dia juga penasaran apa yang terjadi pada Ryuko selama seminggu ini yang bahkan sampai merubah penampilannya juga. Teman-teman Ryuko yang lain juga sangat penasaran dengan apa yang telah dilalui Ryuko dan bagaimana bisa Ryuko terlihat besar sekarang. Hingga akhirnya Tiana memberitahukan mereka bahwa Ryuko telah menjalani suatu pelatihan yang selayaknya neraka. Ketika Tiana menunggu kemunculannya Ryuko di perpustakaan, dirinya sangatlah terkejut dan bahkan Tiana tak lagi bisa mengenali Ryuko. Dari equipment yang terlihat babak belur, dia dapat mengatakan bahwa Ryuko pasti telah mengalami tantangan yang sangatlah ekstrim. Lalu Lingsi yang mendengar ucapan Tiana itu juga membenarkan hal tersebut. Dia juga sangat yakin bahwa jika dibandingkan dengan tantangan yang ia jalani ketika misi promosi, Little Ryuko terlihat telah mengalami sesuatu yang lebih sulit. Heart Force Gravity Feast Void Rending Force Ryuko dan Enbido masing-masing dari mereka sudah mulai menyiapkan skill tinju mereka dan dua kekuatan tinju dari mereka pun saling beradu. Efek kekuatan adu tinju mereka benar-benar terasa sangat kuat hingga ke bangku penonton. Bahkan sampai para penonton menahan nafas dibuatnya. Itu sangat bagus. Terakhir kali kau bahkan tidak mengerti bagaimana teknik untuk menyerang. Tapi sekarang kau bahkan tidak mempersilahkan aku untuk diam. Cara bagaimana kau melepaskan kekuatanmu memanglah sangatlah luar biasa. Aku pun sangat kesulitan untuk menanganinya waktu itu. Tapi di saat waktunya setiap orang memiliki pemahaman berbeda ketika akan melepaskan kekuatan melalui serangannya. Jadi sekarang akan sangat sulit mengatakan mengenai siapa yang akan menang. Tidak teknikku tetaplah yang terbaik. Ketika di lantai seratus dengan rasa sakit yang diterima Ryuko meningkat sebanyak seratus kali lipat. Tantangan ini dimaksudkan untukku sendiri. Aku tak akan melarikan diri. Kedua kekuatan tinjau antara Ryuko dengan Enbido saling berbenturan. Enbido yang tidak menduga pemahaman Ryuko dalam penggunaan kekuatan telah jauh meningkat. Dirinya lantas berpikir apa mungkin semuanya dikarenakan Tiff itu? Mengingat itu semua membuat Enbido kini semakin akan serius dan dirinya pun menambahkan kukulannya lagi dan terus menekan Ryuko dengan kekuatannya. Enbido kini mulai serius dirinya merubah stat pertahanan menjadi serangan. Meskipun hal itu seperti pedang bermata dua namun tetap saja serangannya kini menjadi jauh lebih kuat. Sedangkan Ryuko dirinya hanya bisa bertahan orang-orang pun mengira bahwa ia sedang berada di posisi yang dirugikan. Hingga tiba-tiba Enbido sangat terkejut ketika menyadari bahwa Ryuko sedang memejamkan matanya dan terlihat Ryuko juga hanya menggunakan perasaannya untuk menahan serangan. Ryuko saat ini sudah bisa mendengar bahwa bumi ini memiliki detak jantungnya sendiri. Jadi tidak peduli seberapa besar kekuatannya lawan itu tetap akan kembali ke bumi. Secara mengejutkan skill dari Ryuko ternyata mampu menghilangkan kekuatan dari Enbido dan lalu Heartforce Red run to the surge menyalurkan kekuatannya Enbido menuju ke permukaan. Wilayah di sekitar arena pun turut terkena efek dari skill tersebut yang mana terjadi gempa bumi yang sangat kuat di area itu. Orang-orang yang tak tahu dengan apa yang terjadi lantas hanya terheran-heran karena bagaimana bisa terjadi gempa bumi di dalam game hingga pada akhirnya mereka terkejut lagi dengan kemunculan kabut berwarna merah yang arahnya datang dari arena. Sedangkan di arena efek benturan antara skillnya Ryuko dan Enbido ternyata juga menghancurkan arena tersebut. Lalu Tabazengo dirinya yang pernah berduel dengan Enbido lantas berpikir kemampuan menyalurkan kekuatan ke permukaan yang dilakukan Ryuko benar-benar sangat luar biasa. Hal itu dikarenakan ia tahu kekuatannya Enbido memang benar-benar sangat menakutkan. Rekan-rekan Ryuko juga sangatlah terkejut melihat kedua orang itu benar-benar mampu menghancurkan arenanya. Sedangkan Kyu Genshin dirinya bahwa jika mereka menghancurkan lingkungan game secara berlebihan maka itu akan membuat mereka berdua mendapatkan hukuman dan Kyu Genshin mengatakan hal itu seraya sedang mengajak Lingshi untuk melakukan sesuatu. Ah menyalurkan kekuatan kita berdua ke permukaan. Arya ini sepertinya tak mampu untuk menahan kekuatan kita berdua. Yah lagian aku tak bisa menahan kekuatanmu. Kekuatanku menjadi lebih kuat sekarang. Apa kau siap? Yah akan kumanfaatkan kekuatanmu untuk kugunakan. Hahaha kau benar-benar telah membuatku bersemangat. Akanku lihat seberapa jauh kemampuanmu dalam duel ini. Tenang saja aku akan menemanimu hingga akhir. Semangat yang luar biasa dari Enbido kini membuat Abazengo ketakutan karena ia berpikir Enbido benar-benar akan menghancurkan tempat tersebut. Hingga tiba-tiba ia terkejut dengan teriakan Guildmaster-nya yang memerintahkannya agar maju dan menghentikan Enbido. Kartu-kartu yang merupakan skillnya dari Kyugenshin mulai mengarah ke arah Enbido. Sedangkan Enbido dirinya yang tak mau pertarungannya diganggu lantas bergegas mengeluarkan skillnya dan mengarahkannya pada Ryuko. Ryuko yang tidak menduga Enbido akan langsung menyerang ia pun lantas tak sempat mengantisipasinya hingga tiba-tiba muncullah pedang Heavensward miliknya Lingshi dan serangan dari Enbido yang mengarah ke Ryuko pun terblokir oleh pedangnya Lingshi. Sedangkan di sisi Enbido, kartu-kartu Kyugenshin juga mulai menancap di sekelilingnya Enbido dan lalu kartu-kartu lalu membentuk dinding penghalang yang mengurungnya. Enbido sudah cukup Zingo lepaskan aku Guildmaster tidak ingin ada konflik dengan Penumbra ayo hentikan duelnya sampai disini aku tidak peduli aku benci sekali diganggu Enbido lebih baik kau tidak membuat kekacauan lagi Enbido lantas terdiam setelah mendapat ancaman dari Guildmaster di sisi lain Lingshi sedang terkejut mengetoi pedang Heavensward miliknya ternyata mengalami kerusakan setelah terkena serangannya Enbido dan ia baru tahu ternyata kekuatan dari seorang Guild nomor 1 ternyata sampai seperti itu jika sedang serius saudara Lingshi terima kasih karena telah menahan serangan itu untukku ayo akhiri duelnya sampai disini itu benar-benar pukulan yang sangat luar biasa aku sebenarnya mau melihat seberapa jauh jarak antara aku dengan Enbido sampai bisa berpikiran seperti itu Little Ryuko benar-benar telah tumbuh sedangkan di sesi lain Guildmaster tolong lepaskan aku kurung saja dia di dalam sana ucap Tilis Yugen Shin lalu meminta Enbido untuk tenang jika ingin dilepaskan hingga saat Enbido sudah tenang Yugen Shin menarik kembali kartu-kartunya dan kurungan yang mengurung Enbido pun mulai terlepas itu itu adalah pertama kalinya Lingshi melihat kemampuannya Kyugen Shin bahkan di kehidupannya yang sebelumnya hanya ada sedikit informasi mengenainya Lingshi berpikir jika memang Kyugen dengan sengaja tidak mengekspos dirinya maka bisa dikatakan dia adalah orang yang benar-benar waspada sekalipun dia adalah guildmaster dari guild nomor 1 dia masih tetap saja low profile dan itu membuat kekuatan yang sebenarnya masihlah sebuah misteri Enbido kemudian mengungkapkan kekesalannya kepada teman-temannya kenapa mengganggunya padahal sangat jarang sekali ia bisa sampai serius ketika berduel namun Kyugen Shin meminta Enbido untuk melihat sekeliling dikarenakan perbuatannya arena yang berada di area guild benar-benar telah hancur dan itu benar-benar membuat guild harus mengeluarkan biaya lebih untuk memperbaikinya mendengar hal itu Enbido lantas meminta maaf kepada Kyugen Shin dan lalu menghampiri Ryuko lagi hei nak kau benar-benar membuatku melihat bahwa kau mampu bersinar hanya dalam waktu satu minggu kau telah mendapatkan pengakuanku siapa namamu aku Ryuko Zong aku akan mengingatnya setelah semuanya kau telah menjadi seseorang yang mampu imbang denganku tidak Enbido menurutku kau lah yang kalah aku benar-benar kecewa padamu begitu juga dengan Lingsi dia memberitahukan Ryuko bahwa dirinya yang menang Ryuko sonak terkejut mendengar pernyataan itu apalagi dia tahu bahwa yang menghentikan serangan Enbido adalah Kyugen Shin dan juga Lingsi namun Lingsi lalu mengatakan bahwa terkadang kemenangan tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir Kyugen Shin lantas memberitahukan alasan kenapa Enbido dianggap kalah hal itu dikarenakan Enbido hampir saja menggunakan seluruh kekuatannya hanya untuk pertarungan seperti itu dan sebagai tanker utama di guild nomor 1 tindakan Enbido memang pantas dianggap telah kalah Enbido lalu terdiam untuk merenunginya hingga sesaat kemudian dirinya pun menerima keputusan tersebut dan lalu langsung bersujud meminta ampunan kepada guild masternya tindakan Enbido lantas ditertawakan Jengo dan Temptress karena lagi-lagi dia menggunakan trik yang sama untuk mendapatkan pengampunan hanya saja Kyugenshin juga langsung memarahi mereka berdua hal itu dikarenakan mereka berdua telah membuat malu ketika di Mad King Dengjen dan mereka juga belum dihukum atas hal itu dan pada akhirnya Jengo dan Temptress pun memohon ampunan kepada Kyugenshin lalu Kyugenshin sendiri menerima kenyataan bahwa sudah dua kali dirinya dikalahkan dia pun mengatakan bahwa perasaan dikalahkan benar-benar tidak ia sukai rekan-rekannya Ryuko kini sangat gembira menyambutnya mereka sampai tidak percaya bahwa Ryuko benar-benar telah berubah hanya dalam waktu seminggu dan bahkan kekuatannya juga kini sudah bisa mengimbangi H.C.N.Bido rekan-rekannya lantas bertanya apa yang telah terjadi pada Ryuko dalam waktu seminggu ini namun mengingat akan sangat panjang sekali jika diceritakan Ryuko lantas hanya memberitahukan bahwa dirinya telah lulus ujian memperoleh beberapa pencerahan dan mendapatkan sebuah hadiah karena pertarungannya telah berakhir Kyu Genshin lantas pamit undur diri kepada Lingshi dirinya juga menyampaikan kesenangannya karena bisa melihat kehebatan member Penumbra dan telah terbukti bahwa Penumbra memiliki reputasi karena memang memiliki kekuatan hanya saja Kyu Genshin berharap agar pertarungan kali ini tidak sampai merubah keharmonisan hubungan antara kedua guild dan Lingshi pun lalu mengatakan bahwa ia setuju akan hal itu kemudian Enbido dirinya juga mengajak Ryuko agar kapan-kapan bisa bertarung lagi di tempat yang takkan diganggu oleh orang lain dan Ryuko pun menerima ajakan itu dengan senang hati dan juga tanpa diduga Lingshi memanggil Tabazengo dan Pemtrus Lingshi mengatakan bahwa dirinya akan mencari jantung lagi jadi ia menanyakan mereka berdua apakah akan datang lagi atau tidak mengingat Lingshi juga belum membuat perhitungan atas perbuatan mereka sebelumnya Tabazengo dan Pemtrus sontak terkejut karena ternyata Lingshi masih mengingat hal itu dan Pemtrus selalu malah menggoda Lingshi dengan mengatakan bahwa Pemtrus tak ingin Lingshi menyimpan perasaan sakit hati kepadanya namun Kyugun Shin lalu ikut berbicara dirinya mengatakan bahwa Guildmaster Lingshi pasti bukanlah orang yang perhitungan mungkin Guildnya telah membuat kerusuhan pada Penumbra sebelumnya namun Kyugun Shin berharap agar Lingshi tidak salah paham dikarenakan masih ada jalan panjang di depan untuk mereka saling mengenal dan Kyugun Shin pun lalu pamit pergi dari tempat itu beberapa saat kemudian setelahnya orang-orang Bill Thousand Autum pergi Lingshi kemudian mengeluarkan dumpling dan memberitahukan semua rekan-rekannya bahwa dia adalah putrinya apa kenapa dia tidak sama sekali terlihat seperti peliharaan tanya Tillis dengan sangat heran kamu itu yang peliharaan kalau aku putrinya papa jawab dumpling melawan ucapannya Tillis mereka juga mengingat bahwa dumpling adalah sosok yang menyelamatkan mereka semua ketika di Mad King Dengjen dan kini dengan adanya dumpling mereka pun mengatakan bahwa tim Shadow memiliki dua anggota baru yaitu dumpling dan juga Ryuko karena Ryuko memiliki tampilan baru maka teman-temannya pun menganggap bahwa Ryuko adalah orang baru Narlo lalu bertanya apa Ryuko masih bisa berubah menjadi raksasa dan setelah Ryuko memberitahukannya bahwa ia masih bisa berubah Narlo pun kini juga penasaran wujud perubahannya Ryuko kemudian Dark Feather ia bertanya pada Lingshi mengenai hal apa yang akan mereka lakukan selanjutnya dan ketika Lingshi menjawab untuk bersabar menunggu terlebih dahulu Sontaktilis terkejut dikarenakan mereka semua berkumpul karena ingin membantu Lingshi mendapatkan jantung yang terakhir apalagi mereka semua juga telah membatalkan acara pribadi mereka hanya untuk menemani Lingshi mendengar hal itu Lingshi pun lantas berterima kasih kepada rekan-rekannya hanya saja ia tetap meminta mereka semua untuk menunggu monster yang mereka cari akan muncul di tempat itu sebentar lagi tiba-tiba terdengar suara raungan monster yang mana itu berasal dari Town Invasion Miracle hingga kemudian Lingshi pun memberitahukan bahwa tujuan saat ini adalah untuk mencari tantangan di Town Invasion Miracle ia telah meminta Tiana untuk mencari tahu dan memetakan dimana kemungkinan Boss liar tipe demon akan muncul dan akhirnya diketahui lah bahwa Boss itu akan muncul di kota terdekat Boss yang dicari kali ini adalah Boss liar tingkat Sovereign tipe demon dikarenakan Boss liar akan muncul secara acak maka tidak mungkin bagi mereka untuk menetap di satu tempat untuk menunggu Bossnya muncul namun Narlo yang sudah pernah berburu di area tersebut dirinya mengatakan bahwa ia hanya pernah menghadapi kemunculan monster tingkat elit saja dan Lingshi pun lantas memintanya agar tidak perlu khawatir karena Tiana telah mengumpulkan semua informasinya dan bisa dikatakan bahwa area tersebut memiliki tingkat kemungkinan yang sangat tinggi bahwa monster tipe demon tingkat Sovereign akan muncul lalu kemudian Lingshi pun meminta rekan-rekannya untuk menyebar singkat cerita di sisi tenggara ada Narlo dia memantau tempat kemunculan Boss dan ternyata Boss yang muncul bukanlah tipe demon lalu di sisi utara ada Dark Feather dia melihat bahwa Boss di sana juga bukanlah tipe demon kemudian di barat daya ada Little Ryuko Lingshi dan Dumpling yang mereka temukan di sana juga bukan Boss tipe demon dan bahkan Dumpling menganggap bahwa Boss itu terlihat seperti permen kapas raksasa merasa di tiga sisi mereka masih belum beruntung Lingshi pun lantas meminta semuanya untuk memeriksa lokasi kemunculan Boss di area sekitar hingga tiba-tiba Lingshi disini ada demon disini di tempatku berada Sempurna Nerlo Dark Feather ayo pergi ke sana ke arah mana ke arah selatan aku telah membagikan tempatnya kepada kalian tapi Bossnya terlihat aneh 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 bagaimana maksudmu dia tidak sepenuhnya muncul di tempat itu melainkan dia terbang turun dari langit terbang katamu dia terlihat seperti sedang mencari sesuatu siapa nama boss itu Tudara Lingshi ada masalah apa dia adalah Dragon Skeld Demon dan ternyata sosok boss liar tipe demon yang mereka temukan adalah Dragon Skeld Demon mengingat dari gerak-gerik yang dikatakan tilis Dragon Skeld Demon terlihat seperti masih sedang mencari anaknya yaitu Dampling lalu apa yang akan dilakukan Lingshi untuk menghadapi induknya Dampling dan juga apa yang akan terjadi jika saja Dampling sampai melihat induknya yang sebenarnya nantikan terus kelanjutannya hanya di Sobat Umik selamat menikmati selamat menikmati